Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Beberapa tahun yang lalu saya bersama-sama teman melakukan penelitian untuk menelusuri silsilah raja-raja yang ada di Sulawesi Selatan dan juga di Sulawesi Barat. Hasilnya adalah pada tahun 2016 terbit sebuah buku tentang silsilah yang ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Silsilah itu dimulai sejak terbentuknya kerajaan sampai pada tahun 2020. Setelah buku itu terbit ada beberapa orang atau ada beberapa pembaca yang bertanya mengapa ada kerajaan-kerajaan yang tidak termasuk di dalamnya. Dan saya hanya menjawab bahwa memang tidak semua kerajaan itu ada di dalam buku itu karena tentu persoalan dengan dana sebenarnya. Kali ini saya mencoba untuk melakukan revisi dalam arti kata bahwa melakukan beberapa perbaikan yang terdapat dalam buku sebelumnya dan sekaligus menambah beberapa kerajaan yang belum ada tertera di dalam buku itu. Saya tidak ingin lagi ada beberapa kesalahan terutama dalam penulisan nama dan juga garis-garis yang menghubungkan antara garis perkawinan dan juga garis keturunan. Untuk kali ini saya meminta pemirsa ikut juga membantu saya dalam menyelesaikan tugas ini dengan memberikan saran, koreksi atau tambahan. Karena dalam silsilah ini ada beberapa nama yang saya tidak dapatkan. Ada nama seorang raja, nama istrinya tidak ketahuan. Mungkin ada pemirsa yang tahu nama itu. Jadi lewat video ini saya ingin meminta kesediaan pemirsa untuk memberikan masukan baik berupa tanggapan yang membangun. Ataupun juga mungkin ada yang pemirsa tahu tentang nama-nama itu dan boleh dikirimkan kepada saya mungkin lewat chat yang ada di dalam video ini. Dengan cara demikian mungkin silsilah kekerabatan raja-raja yang ada di Sulawesi Barat dapat saya selesaikan dengan baik. Jadi tugas ini banyak yang terlibat di dalamnya dan dia berenang di bawah Laboratorium Sejarah dan Budaya Universitas Hasanuddin. Mudah-mudahan masukan, kritikan, tambahan dari pemirsa semua akan membuat buku ini dapat menjadi rujukan ketika orang ingin mencari atau mengetahui raja-raja. Mungkin ada yang bertanya untuk apa kami bikin ini. Silsilah ini bukan untuk membanggakan ataupun menganggap bahwa kami ini keturunan yang hebat. Tetapi setidaknya kita dapat mengetahui leluhur kita. Kalau kita punya waktu mungkin kita dapat mengunjungi keburannya. Tapi kalau kita tidak tahu di mana keburannya dan kita berada jauh barangkali dengan mengetahui garis silsilah kita, kita dapat mengirimkan doa kepada leluhur kita. Mudah-mudahan usaha kami ini akan mendapat dukungan dari pemirsa semua. Saya akhiri dengan harapan bahwa pemirsa akan dapat berkonstribusi untuk menyempurnakan buku ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!